Intro Mendekati akhir tahun 2023 ini Kita dihadirkan oleh sekian banyak berita Atau kabar tentang Tokusatsu baru untuk tahun depan Baik itu seris terbaru, spin off Ataupun movie-movie tertentu Yang merupakan kelanjutan dari seris yang telah tamat Yang jelas buat kamu para Toku Mania Pasti ini akan jadi kabar bagus Dan juga planning untuk tahun baru nanti Namun, kita hanya akan mengulas Tokusatsu yang sudah ada kabar beritanya sejauh ini Paling tidak sampai video ini dibuat dan dipublish Jadi jika ada kabar berita tentang seris terbaru Yang tidak ada pada episode kali ini Ya itu wajar saja Karena mungkin beritanya baru muncul di kemudian hari Dan belum terpantau pada saat pembuatan video ini Sudah siap? Mari kita simak 8 Tokusatsu yang akan tayang di 2024 Versi Tokufex Indonesia Tokusatsu Sentai Dekaranger 20 Fireball Booster Satu lagi anniversary ke-20 setelah Hari Kanger dan juga Abba Ranger Kini Dekaranger akan muncul lagi dalam rangkaian ulang tahun 2 dekade dalam format V-cinema Seperti yang kamu tahu bahwa Dekaranger adalah salah satu sentai dengan para pemain yang masih solid Sehingga sering dikumpulkan kembali dalam reuni-reuni khusus Teaser atau trailernya juga sudah beredar semenjak pertengahan Oktober 2023 lalu Dengan durasi 1 menitan yang memperlihatkan betapa tim ini masih dibutuhkan untuk menangani kriminalitas alienizer Seketika juga membuat para fans Dekaranger menjadi kangen dan menyadari bahwa para pemainnya kini sudah semakin menua Movie ini akan mulai tayang pada musim panas 2024 nanti setelah proyek ini diumumkan melalui website dan juga Twitter ofisial Dekaranger Dan yang pastinya baru dalam hal ini adalah bahwa Dekaret memiliki form baru yaitu Dekaret Premier Dimana tampil dengan jauh lebih kokoh dan juga futuristik Dan seperti yang kita sebutkan tadi bahwa semua kes lama Dekaranger akan kembali Bahkan juga sang narator yang bernama Toshio Furukawa Menjadikan ini sebagai sebuah proyek reuni yang membangkitkan nostalgia secara total Ultraman Blazer The Movie Tokyo Kaiju Showdown Dan ini merupakan movie spesial untuk serial Ultraman Blazer Yang berlatar setelah tamatnya seris tersebut nanti Diumumkan pertama kali pada 25 November 2023 pada pembukaan Suburaya Convention 2023 Dan rencananya akan dirilis di bioskop pada 23 Februari 2024 Sinopsisnya pun sudah diumumkan pada website resmi Suburaya dengan garis besar cerita seperti ini Yakni gelombang Kaiju yang muncul dari kawasan industri di Tokyo Mendorong Kapten Gento dan juga Tim Skart untuk terlibat dalam pertempuran luar biasa Namun terlepas dari upaya mereka Serangan Kaiju yang tidak ada habisnya terus berlanjut Mencurigai adanya hubungan dengan Necromas Corporation Yakni sebuah perusahaan kimia canggih yang meneliti bangkai Kaiju Dan memiliki pabrik di kawasan industri tempat monster itu berasal Skart pun ditugaskan untuk bergegas menemui CEO perusahaan Dan ahli kimia terkenal yang bernama Dr. Mabuse Film ini akan tetap menggandeng Kiyotaka Taguchi sebagai sutradaranya Dimana Taguchi juga bertugas sebagai sutradara dalam serial TV nya Jadi secara continuity film ini akan tetap terjaga kualitasnya sama seperti TV serisnya Ultraman Rising Masih soal Ultraman Kali ini bukan serial TV atau movie live action Melainkan 3D animasi yang akan tayang resmi di Netflix Dengan judul Ultraman Rising Film ini diproduksi oleh Industrial Light & Magic Yang merupakan motion picture asal Amerika Dan dibantu oleh Suburaya Production tentunya Jadi hampir mayoritas orang-orang di belakang layarnya Adalah orang-orang negeri Paman Sam Bahkan film ini juga berbahasa Inggris Serta didubbing juga ke dalam bahasa Jepang Untuk penayangan di negeri Sakura Bercerita tentang bintang baseball Yang bernama Kensato Yang memutuskan kembali ke negara asalnya Jepang Untuk mengambil peran sebagai pahlawan super pembela bumi Yani Ultraman Akan tetapi Ia terpaksa harus membesarkan bayi Kaiju yang baru lahir Yang notabene adalah keturunan dari musuh bebuyutannya Jadi inti dari film ini Tentang bagaimana Ken berusaha Untuk menyeimbangkan peran sebagai Ultraman Dan menjadi seorang ayah dalam tanda kutip Jadi banyak sekali unsur komedi dalam movie yang satu ini Yang bisa menghibur audiens di segala usia Cerita itu adalah inspirasi dari pengalaman pribadi sang sutradara Yani Shannon Tindle Yang berusaha menyeimbangkan pekerjaan Dan menjadi seorang ayah Jadi intinya Film ini dijanjikan akan menjadi film keluarga yang sangat entertaining Ultraman Arc Dan masih seputar Ultraman Dimana terungkap sebuah judul baru Yani Ultraman Arc Yang diketahui lewat akun Twitter Bot Dimana sudah dipastikan bahwa Suburaya memang telah mendaftarkan hak patent atas judul tersebut Banyak spekulasi fans mengenai judul tersebut Salah satunya tentang keterkaitan seris baru tersebut dengan Ultraman Nexus Kenapa bisa begitu? Sebab kata Arc berkaitan dengan unsur-unsur kitab perjanjian lama Seperti Nabi Nuh yang menginispirasi kata Noah Salah satu evolusi Ultraman Nexus Dan jika merujuk pada kata Arc Kata tersebut bisa diartikan sebagai Bahtera Atau kapal besar yang dibuat oleh Nabi Nuh dalam kitab kejadian Akankah ini menjadi sebuah keterkaitan dengan Ultraman Nexus Yang usianya tahun depan sudah 20 tahun? Benar atau tidaknya Kira-kira kesitulah arah pemikiran para fans Maka dari itu Sampai saat ini belum ada bocoran gambar Atau apapun yang terkait dengan Ultraman Arc Namun lepas dari itu Ada kabar baik lainnya Buat para penonton Ultraman New Generation Stars Sebab season keduanya akan tayang Pada 27 Januari 2024 Yang diumumkan bersamaan Dengan kemunculan judul Ultraman Arc Penasaran bagaimana kelanjutannya? Legend of the White Dragon Dan ini merupakan film yang telah lama digarap Namun baru bisa tayang pada tahun 2024 mendatang Legend of the White Dragon Adalah feature film yang terinspirasi dari Power Rangers Namun diperuntukkan bagi penonton dewasa Uniknya Film ini dibintangi oleh para mantan aktor Dan juga aktris Power Rangers Seperti Jason David Frank Jason Vaughn Chiara Hana Dan juga Serena Vincent Sekaligus merupakan film terakhir dari JDF Sebelum wafatnya pada November 2022 lalu Film yang diproduksi oleh Studio Independent Yang bernama Bad in the Sun Production Menghadirkan nuansa science fiction superhero Yang dibalut dengan unsur Power Rangers Namun dengan pendekatan yang jauh lebih serius Bahkan disini JDF bukan berperan sebagai Tommy Melainkan tokoh baru Bernama Eric Reid Yang dikenal dengan julukan White Dragon Mantan pahlawan super Yang memanfaatkan kekuatan kristal naga putih Film ini sebenarnya direncanakan rilis Pada tahun 2020 lalu Namun karena terkendala pandemi COVID-19 Film ini ditunda sampai 2023 Bahkan seharusnya Legend of the White Dragon sudah tayang Pada tanggal 4 September 2023 kemarin Namun ditunda lagi Sampai pada kuartal pertama di tahun 2024 Walaupun sampai saat ini Masih belum jelas tanggal pas di premiernya Kamen Rider Geeks Jamato Awaking Buat yang kangen dengan Geeks Mungkin ini kabar bagus buat kalian semua Karena akan ada visi next Yang berjudul Kamen Rider Geeks Jamato Awaking Yang telah diumumkan Sejak 15 Desember 2023 kemarin Sesuai judulnya Film ini mengkisahkan tentang Kemunculan Mutan Jamato Yang berpotensi memusnahkan Eksistensi umat manusia Tanpa disadari Bahwa itu adalah pertanda Kemunculan God Jamato Yang dianggap sebagai Sosok Dewa Kehancuran Di saat itulah Muncullah S. Ukyo Namun dengan penampilan yang sangat berbeda Dengan rambut putihnya Yang kemudian berubah menjadi Kamen Rider Doomskid Serta menyerang Tycoon dan Nago Namun setelah itu Muncullah S. yang lain Dan sontak mengejutkan mereka semua Film ini tetap menghadirkan Tokoh-tokoh lama Seperti Neon Kurama Keiwa Sakura Michinaga Azuma Sumuri Dan juga lain sebagainya Serta disutradarai Oleh Koichi Sakamoto Kamen Rider Geeks Jamato Awaking Akan premier rilis Pada tanggal 8 Maret 2024 Sementara Blu-ray dan DVD-nya Baru akan rilis pada 24 Juli Beberapa bulan setelah Premiernya tersebut Kamen Rider Vice 20th Paradise Regain Dan ini dia yang paling ditunggu-tunggu Bagi para fans Takumi Inui Dan kawan-kawan Apalagi kalau bukan Anniversary ke 20 tahun Dari Kamen Rider Vice Banyak hal baru dari Visi Neck yang satu ini Salah satunya adalah Upgrade atau pembaruan kostum Dan juga Rider sistemnya Menjadi Kamen Rider Next Vice Yang berbasis ponsel pintar Film ini diumumkan pada Tanggal 5 Mei Tahun 2023 Dimana juga dikenal sebagai Hari Vice Dengan mayoritas para pemain Original Yang akan kembali Memainkan peran mereka Seperti Kento Honda Yuri Yahaga Kohei Murakami Dan juga Mitsuru Karahashi Serta satu tokoh baru Bernama Reina Kurumi Atau Kamen Rider Muse Yang dimainkan oleh Rumika Fukuda Walaupun ada banyak sekali Cash member lama Yang tidak hadir dalam Movie Anniversary yang satu ini Bahkan penulis utama Vice Yang bernama Toshiki Inoue pun Dipercaya kembali Untuk menulis cerita movie ini Dan akan mengganding Ryuta Tasaki Sebagai sutradaranya Film ini akan rilis Perdana di Jepang Pada 2 Februari 2024 Namun sebelum itu Ada web seris khusus Yang berjudul Kamen Rider Vice Murder Case Yang akan tayang Pada tanggal 28 Januari 2024 Yang masih ada keterkaitan Continuity Dengan film Paradise Regan Bakuage Sentai Boom Boom Jer Dan yang terakhir untuk list Kali ini Adalah sentai baru Yang belakangan ini Ramai dibincangkan Yanni Bakuage Sentai Boom Boom Jer Dengan tema tradisional Automobil Ala Kosoku Sentai Turbo Ranger Atau Gekiso Sentai Car Ranger Yang menjadi keunikan Dari seris ini Adalah karena Desain kostumnya Benar-benar berbeda Dengan kebanyakan Sentai Automobil sebelumnya Yanni menggunakan helmet Dengan motif roda Pada bagian visornya Sejak bocoran Gambarnya beredar Di Jagat Maya Banyak sekali Pro dan kontra Terkait Boom Boom Jer Yang dinilai Agak lain dari biasanya Bisa kita lihat Dari poster resmi sentai ini Yang menampilkan Tiga Ranger Yanni Boon Red Boon Blue Dan juga Boon Pink Dan disebelahnya Ada sebuah mobil biasa Dengan desain yang Agak klasik Yang barangkali Akan menjadi kendaraan Mereka semua Walaupun sebelumnya Sudah ada bocoran gambar Yang memperlihatkan Justru lima anggota Sekaligus Dengan tambahan Black Dan juga Orange Ranger Yang sejak lama Telah dirumorkan Seperti itu Bakuage Sentai Boon Boom Jer Akan mulai tayang Perdana pada 3 Maret 2024 Setelah tamatnya Osama Sentai Kingo Jer Dan mungkin Setelah lebih banyak Berita soal ini Kedepannya Kita akan buat Episode spesial Tentang Bakuage Sentai Boon Boom Jer Sekian Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia Buat Anda yang suka dengan video ini Silahkan like dan share ke media sosial Anda Jangan lupa tinggalkan komentar Akhir kata salam TokuFacts Indonesia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax